selamat menikmati selamat berjumpa kembali dengan Mem Santi pada video pembelajaran Things in the Living Room benda-benda yang ada di ruang tamu atau ruang keluarga kita bisa lihat dalam layar ya ada gambar-gambarnya ada telepon sofa, cushion dan lain-lainnya let's start sofa sofa it is a green sofa it is a green sofa it is a green sofa chair it is a brown chair it is a brown chair it is a brown chair arm chair arm chair it is a red arm chair it is a red arm chair carpet 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 rock it is a green sofa it is a green sofa carpet 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 lamp 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 It is a red and white clock. Bookcase It is a brown bookcase 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 Cartain Cartain It is a red Cartain It is a red Cartain Lamp It is a lamp It is a lamp Table It is a table It is a table Telefision TV Telefision TV It is a television It is a television Fan Fan It is a blue fan It is a blue fan Sailing fan Sailing fan It is a sailing fan It is a sailing fan Plant Plant It is a plant It is a plant Rocking chair Rocking chair It is a rocking chair It is a rocking chair Self 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 It is a book Self It is a book Self Fess 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 Flower Fess Flower Fess It is a flower fess Flower Fess Floweroric Drawer It is a drawer It is a drawer Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan sesuai dengan gambar yang diberikan Ada pertanyaan dan juga ada gambar seperti pada layar Is it a sofa? Apakah ini sebuah sofa? Karena pertanyaannya menggunakan is it yang artinya apakah Maka jawabannya adalah yes it is Kemudian di bawahnya ada gambar kipas angin yang ada di atas di langit-langit Is it a sofa? Tentu saja bukan Maka kita menjawab no it isn't Kemudian ada pertanyaan what is it? Apakah ini? It is a sailing van Itu adalah atau ini adalah tempat kipas angin yang ada di atas Yang bisa ditempel di atas Itulah sailing van Jadi kita pelajari kita lihat jika pertanyaannya menggunakan is it Maka jawabannya yes atau no Dan yes atau no itu bergantung daripada gambar yang kamu lihat Jika kamu lihat gambarnya adalah sofa Tentu jawabannya adalah yes Maka bagaimana kalimatnya yes, it is Jika gambar yang kamu lihat itu bukan sofa Is it a sofa? No, it isn't What is it? Apakah itu? It is a sailing van Kamu bisa pelajari contoh bentuk pertanyaan menggunakan is it yang ada pada layar What is it? It is a clock Jadi jika ada pertanyaan what itu artinya adalah apakah ini atau apakah itu Maka kita menjawab dengan gambar apakah itu Kita jawab dengan it is a clock Kemudian di bawahnya kita lihat ada gambar kipas angin berwarna biru Ada pertanyaan What is the color of the fan? Kipas anginnya berwarna biru maka kita jawab It is blue How many fans are there? Ada berapa kipas angin? Maka kita menjawab There are two fans Jadi how many itu menanyakan berapa banyak jumlah kipas angin yang kamu lihat Jadi how many fans are there? There are two fans Karena lebih dari satu maka fernya kita tambahkan akhiran S Oke kita sudah belajar mengenai bentuk kalimat tanya yang sederhana dalam bahasa Inggris Is it? Artinya adalah apakah? Maka kita menjawab dengan yes atau no Jika jawabannya yes maka kalimatnya yes it is Jika no maka no it isn't Atau bisa juga tidak disingkat menjadi no, it is not Yang kedua Yang kedua What artinya adalah apa? Maka jika kita ada lihat pertanyaan menggunakan what kita jawab dengan jawaban singkat Misalnya contoh What is the color? It is blue Kemudian yang ketiga How many How many itu artinya adalah berapa banyak Tentu kita menjawab dengan berapa banyaknya jumlah benda yang kita lihat Kamu sudah belajar kan tentang there are di pertemuan sebelumnya There are Contoh misalnya Dia ada tiga buku There are three books Jadi kita jawab dengan there are Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Perhatikan gambar dengan baik dan pahami benar Benda-benda apa saja yang ada pada gambar Kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ada di gambar Jadi kamu silakan perhatikan dan pelajari gambar dengan baik dan benar Dan lihat benda-benda apa saja yang ada di gambar Sesudah kamu memperhatikan gambar dengan baik dan pahami benar mereka tersebut, kamu silakan kerjakan di eksersis bukmu, answer these questions according to the picture jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar yang tadi baru kamu lihat, number one how many person are there in the picture jadi kamu jawab dengan kalimat lengkap ada berapa orang pada gambar yang kamu lihat, ada berapa orang number two what is the color of the curtain apakah warna dari tirai number three is there a television apakah ada sebuah televisi number four how many lamps are there ada berapa lampu di gambar tersebut number five is there a bookcase apakah ada sebuah rak buku silakan kamu kerjakan di exercise book ditulis soalnya dan perintahnya dan seperti biasa di sudut kanan atas letakkan hari dan tanggal ya kemudian kamu buat answer these questions according to the picture ditulis perintahnya dan ditulis soalnya jadi kamu tulis soal di bawah jawaban number number two ditulis soal di bawah jawaban dan seterusnya sampai dengan nomor lima jika kamu belum mengerti silakan kamu ulang kembali video ini jika kamu belum mengerti bagaimana cara menjawabnya juga silakan kamu kembali di penjelasan yang dalam bentuk pertanyaan tadi dan jika kamu belum paham tentang gambar tadi silakan kamu kasih mundur lagi videonya kamu lihat baik-baik perhatikan dan pelajari gambar yang diberikan agar kamu bisa menjawab pertanyaan yang Mem Santi berikan ada lima pertanyaan jadi Mem akan mengulang kembali number one how many person are there in the picture ada berapa orang yang kamu lihat pada gambar number two what is the color of the curtain apakah warna dari tirai yang ada pada gambar number three is there a television apakah ada sebuah televisi number four how many lamps are there ada berapa lampu yang kamu lihat pada gambar tersebut dan yang terakhir number five is there a bookcase apakah ada sebuah rak buku well students kita sudah belajar about vocabulary things in the living room dan sudah juga belajar mengenai bagaimana cara menjawab pertanyaan secara sederhana menggunakan is it what dan how many silahkan kamu ulang-ulang kembali video Mem agar kamu lebih paham dan mengerti thank you for watching see you in another video bye god bless you all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati